Pemirsa demo di depan kantor DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat tericu. Kericuan terjadi akibat ratusan warga negari gantung ciri tidak terima. Wali negarinya dicopot karena dinyatakan korupsi oleh Bupati. Padahal masa menilai Bupati Solok lah sosok yang harusnya bertanggung jawab atas kasus ini. Aksi ratusan warga negari gantung ciri Kabupaten Solok, Sumatera Barat di depan gedung DPRD Kabupaten Solok, ricu. Kericuan berawal saat masa tidak terima ucapan Bupati Solok yang mengatakan wali negari gantung ciri maling uang rakyat. Bahkan salah seorang anggota DPRD Solok berusaha mengejar Bupati sehingga memancing gerakan masa yang berujung kericuan. Karena dianggap memancing keributan, oknum anggota DPRD tersebut diamankan oleh petugas kepolisian. Permasalahannya adalah saya memang betul ada temuan penyalahgunaan keuangan negari. Tetapi itu ada proses yang harus dilalui. Dan proses itu sampai sekarang masih berlangsung. Ratusan masa ini berdemonstrasi karena tidak terima wali negari diberhentikan akibat terjerat kasus dugaan korupsi. Padahal masa menilai Bupati Solok lah yang menjadi sosok yang harusnya bertanggung jawab atas kasus tersebut. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, ANews melaporkan.